Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Kali ini saya akan membongkar lagi trik-trik perdukunan Atau oknum-oknum yang tidak bertangsa jawab Yang mengatasnamakan bahwa dirinya kebal dari senjata api Kebal dari senjata tajam Kebal dari jarum Kebal dari pecahan beli Kali ini saya akan membongkar trik-trik Daripada oknum menakal Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak ada Tapi ini oknum Bagi oknum yang mengatasnamakan dirinya kebal tapi tidak Kali ini saya akan membongkar trik-trik dari kawan yang ada di komentar sebelah sebelumnya Mengenai bagaimana trik jarum kebal-jarum Apakah benar dikebal atau tidak Saya akan membuktikan ya Ini saya sudah beli baru ya Tidak ada rekayasanya ini baru asli Asli ini jarum Hegelnya pun masih ada Saya akan membongkar Bagaimana cara Ini yang jarum ini yang saya akan patahkan di kulit saya Akan saya patahkan ya Nanti Nanti saya akan buktikan caranya Ini ada jarum Jarum pentol Bagaimana jarum pentol ini tidak dapat menembus kulit tangan saya Kulit pipi saya Bagaimana triknya nanti saya buka semua Saya buka satu persatu Supaya oknum-oknum yang tidak jelas Yang mengatasnamakan dia kebal Atau dia memperjualkan ilmu Untuk kepentingan diri sendiri dan membohongi Ke kawan-kawan semua yang tidak memahami bahwa itu trik Nanti satu-satu kita akan bokar semuanya ya Zaman sekarang memang banyak Penisuan Yang mengatasnamakan bahwa dianya kebal Sebenarnya itu buka Sebenarnya itu tidak kebal Mungkin ada kebal ya Kebal mungkin ada Tapi saya tidak mengatakan Seluruh ilmu kebal yang dapat dipelajari dari Dukun-dukun atau oknum-oknum itu nyata Banyakan Ada yang masyarakat awam Yang sudah datang ke paranormal Atau dikundukun yang oknum yang tidak bertanggung jawab Tidak sampai menelan gotri Kadang-kadang 5 biji Kadang-kadang sampai 20 butir 20 butir Itu tidak ada guna Ya kalau dia Itu kan Barang besti Ya kalau itu dicerna Normal dia perut Kalau tidak dicerna bagaimana Itu kan pasti tidak bisa dicerna Ada yang menelan gabah Berapa butir itu gabah Padahal itu belum tentu berfungsi bagi diri dia Nanti kita akan fungsi Kita buktikan Bagaimana jarum ini bisa bentuk di kulit saya Bagaimana jarum jahit ini bisa patah di tangan saya Nanti kita akan buktikan semuanya ya Oke Semata-mata saya membongkar trik ini Semata-mata bukan untuk menjatuhkan Paranormal lain Tetapi Saya ingin membuka mata kawan-kawan Yang datang ke paranormal Atau dukun Halsu Atau Hognum Yang mengatasnamakan Bahwa dia bisa memberikan ilmu kebal Ini Semata-mata bukan untuk menjatuhkan ya Tapi hanya membongkar trik Mungkin ada Ilmu kebal lainnya mungkin ada Tapi ini hanya semata-mata membongkar trik Ini yang pertama kali ya Saya akan membengkokkan Ini Jarum Jarum ini untuk kebuktiannya Kita coba ini Ada di bukti silat ya Bahwa ini jarum asli atau bukan ya Bagaimana ini Ya Ini Saya akan coba tembuskan seperti ini ya Ini Siap ya Tuh Sembus Ini kita masukin lagi ya Nah Sembus ya Nah Ini bagaimana caranya Supaya ini tidak tembus Nanti saya bongkar triknya Saya akan coba dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Kita komas kami dulu Kita buktikan Kita komas asli ya Asli ya Sih Lihat Bismillahirrahmanirrahim Tuh Satu Dua Tiga Nah Tembus Tembus kata si Dukun ya Kebal kata dia Coba kita lihat Coba Tidak menembuskan Tama kulit saya Tidak menembuskan Ternyata real Ini tidak ada Baca mantra-mantra Atau Puasa Setian Atau ganti Maharsetian Tidak ada Ini semuanya trik Nanti saya bongkar Semua triknya Ini satu lagi nih Asli 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 ya Saya coba di tangan nih Supaya kalian melihat semua Nih Ya Kelihatan gak Kelihatan gak ya Bismillahirrahmanirrahim Oh Kelihatan Tidak luka Hanya membekas Tidak luka ya Nah Ini yang pertama Nanti kita lanjut lagi Yang ini Cara mematahkan jarum ini Di lengan saya Nanti kita buktikan ya Kita buka dulu Tegelnya Dan selanjutnya Saya akan Mematahkan jarum ini Di lengan saya ya Kita lihat sama-sama Patah atau tembus Ini yang asli ya Asli jarum jahit Tegelnya Barusan saya buka Tegelnya Barusan saya buka Mau kita buktikan lagi Supaya tidak penasaran Kawan-kawannya Nih Jarum asli ya Nih Tau tajam Tuh Tuh Nah Jarum ini akan saya patahkan Di tangan saya Lihat guys Ya Tuh Lihat tuh Ini akan saya patahkan ya Bismillahirrahmanirrahim ya Lihat Nih Lihat Dengar suaranya Lihat ya Kawan-kawan Kita lihat ya Ini akan saya ambil Tidak ada editan Langsung Nih Patahannya Satu Nih patahannya nih Dua Kurang yakin lagi Saya ulang sekali lagi ya Karena semua ini Berdasarkan Yang triptone Mungkin ada yang asli ya Kita tidak tahu Tapi saya membongkar Hanya untuk Oknum Nih Asli lagi nih ya Asli ya Jarum Nih Nggak ada mantra-mantra Nggak ada komat kamit Nih ya Sali lagi Tuh Tuh Lihat ya Patahkan lagi Dengar Dengar bunyinya Nggak ada editan Nggak ada kekatan Satu Dua Tiga Nah Lihat Tidak dipotong ya Videonya Tuh Patah tidak menembus Tuh Tidak luka sama sekali Nah Jadi Triknya Kita tidak usah panjang lebar Seperti jarum Kenapa dia tidak tembus Ke kulit kita Kita harus perhatikan Bagaimana cara Memegang Di jarum ini Kadang-kadang kan kita fokus nih Melihat Atraki para dukun Atau paranormal Malang tidak Bertanggung jawab Oklum ya Kita tidak merhatikan Tapi kita memperhatikan Ekspresi mukanya Yang kadang-kadang Seperti sakitan Kita tidak memperhatikan Tangan ini Sebenarnya dia memegang begini Nah Ya Bukan memegang begini Ketika dia memegang begini Saya tunjukkan di tangan Perhatikan Nah ya Saya buka Ini sebenarnya dia nyampung gini Ya Nah Nah ya Tangannya ini begini Ini bengkok Kita tekan Pura-pura Seolah-olah Kita bengkokkan begini Tuh Ini sebenarnya bengkok Tuh Kita bengkokkan Bukan kita Ini Kalau jika Ke kawan-kawan belajar Sama Paranormal Atau dukun Yang asli Coba Teman-teman Minta tolong sama dia Teman-teman yang Menusukkan jarum ini Ke dia Tapi dengan syarat Pegang ini Pegang ujungnya Begini kan Jadi tidak dia Jangan sampai dia Atau boleh dia juga Dia harus megang begini Perhatikan tangannya Sebanyakkan kan begini Nah Oh begini Ini tangannya Dibengkokkan tuh Yang ujung ini Yang kita membengkokkan ya nih Tuh Dia tidak menembus Sama juga seperti yang disini Disini juga sama Nah ya Ini sudah bengkok Tidak ada jarum lagi ini ya Seperti disini Kekuatan itu ada di tangan ini Semakin kita kencingin ini Kita dorong ke dalam ini Kita dorong ke dalam ini Dia bakal bengkok Kita dorong Semakin kuat kita Ngedorong ini Dia bengkok Sama juga seperti Jarum ini tadi Mau dia jarumnya Jarum Tarung Jarum apapun Namanya jarum ya Bukan paku Jarum Dia pasti akan patah Kenapa dia patah Ketika ditaruh disini Jarumnya Ini Tawan kawan Ini perhatikan tulunjuk ini Ketika kita membengkokkan tangan kita Tangan ini neken ke dalam Neken ke dalam Kawan kawan coba sendiri nanti Setelah menyaksikan video ini Pelajarilah sendiri Pasti langsung bisa Jarum yang baru Walaupun apapun Pasal jangan Paku Paku pun bisa digitukan Tapi dia harus Paku khusus Nah begini ingat ya Ini dipegang kesini Tangan Ketika kita membengkokkan tangan Tekan Tekan ke bawah Semakin bengkok Semakin bengkok Tekan ke bawah Untuk lo ini patah Karena semua itu trik Ya Jadi jelas semuanya ya Trik Nanti kita akan bongkar lagi Requestan dari kawan Semakin banyak kawan request Nanti saya akan bongkar semua trik-trik tersebut Tapi ini saya tidak Menjatuhkan oknum ya Saya hanya mengatakan Ini khusus oknum yang tidak bertanggung jawab Ada di luar sana yang saksi Mandraguna mungkin banyak Tapi ini hanya khusus oknum Yang tidak memiliki apa-apa Tapi dia mengaku dirinya kebal Ingat ya ini oknum Begitu saja yang dapat saya sampaikan Yang dapat saya bongkar trik-triknya Buat kawan-kawan Jangan lupa ya Like, komen, subscribe-nya ya Sebanyak-banyaknya dan share Jika kawan ingin request apa Yang ingin dibongkar triknya Yang kira-kira Dipercayai kawan itu nyata Insya Allah saya akan bongkar trik itu Tapi dengan catatan request ya Request, share Dan like Subscribe Dan jangan lupa Itu yang pasti Oke Terima kasih yang dapat saya bongkar trik hari ini Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semua Yang pasti ingat pesan dari saya Jangan gampang tertipu dengan oknum yang mengatasnamakan dia Menjual belikan ilmu Ilmu kebal Tidak ada di dunia ini Orang yang saksi Orang yang hebat Tidak ada Semuanya masih kembali ke tanah Dan kembali kepada Allah SWT Yang mencintakan kita Yang paling hebat Hanyalah Allah SWT Ingat Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap